Intro Assalamualaikum teman-teman semua Perkenalkan aku Mufida dari Alam dan Sosial Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama Mengenai cara mengkonversi satuan waktu Pengertian dari satuan waktu itu sendiri adalah setiap interval waktu tertentu Interval tersebut merupakan cara standar dalam menyatakan atau mengukur suatu durasi Selain itu, satuan waktu tersebut juga dipakai untuk menentukan pengukuran suatu periode Satuan waktu secara internasional telah ditetapkan Yaitu detik atau dikenal dengan sekon Dimana satu detik ini didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan atom cesium-133 Untuk melakukan getaran sebanyak 9.192.631.770 kali Nah, untuk alat yang biasa digunakan dalam pengukur waktu yaitu stopwatch Dalam stopwatch kita mengenal ada satuan waktu seperti satuan detik, menit, ataupun jam Lalu bagaimana caranya melakukan konversi satuan waktu dari menit ke detik, menit ke jam ya Nah, untuk lebih jelasnya mengenai cara konversi waktu dan cara menghitungnya Simak penjelasan berikut ini Dalam perhitungan satuan waktu ada beberapa konversi yang telah ditentukan Dan berikut ini adalah rumusan satuan waktu yang umum digunakan dalam perhitungan Konversi adalah cara mengubah satuan ke satuan lainnya yang sudah ditetapkan Seperti misalnya pernyataan mengenai konversi waktu yang sering ditemui Seperti berapakah konversi satu menit ke detik Berapakah satu jam dalam satuan detik Dan berbagai konversi waktu lainnya yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari Beberapa konversi satuan ke detik yang sering digunakan Seperti satu menit sama dengan 60 detik Satu jam sama dengan 60 menit sama dengan 3.600 detik Satu hari sama dengan 24 jam atau sama dengan 86.000 detik Dalam satu minggu sama dengan 7 hari atau sama dengan 168 jam atau sama dengan 604.800 detik Selain itu ada beberapa konversi waktu ke hari yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari Seperti dalam satu minggu terdapat 7 hari Dalam satu bulan rata-rata terdapat 30 hari Dalam satu bulan biasanya juga ada yang terdapat 28 hari, 29 hari, 30 atau 31 hari Di bulan Februari pada tahun kabisat itu berjumlah 29 hari Tahun kabisat sendiri adalah tahun yang dapat habis dibagi 4 Contoh tahun kabisat yaitu 2020, 2016, 2012, 2008, dan seterusnya Dengan adanya tambahan satu hari tersebut Maka jumlah hari di tahun kabisat adalah 366 hari Sedangkan di tahun biasanya berjumlah 365 hari Nah itu dia video pembelajaran mengenai cara mengkonversi santuan waktu Semoga video tersebut dapat memberikan manfaat untuk kita semua ya Tetap semangat belajar dan sampai berjumpa di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax